Terima kasih Anda masih menyaksikan sebutan Mas Pelincak kali ini pemirsa Kunjungan Kerja Menteri Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Republik Indonesia Bintang Puspayoga ke SMP Negeri Tiga Kebasen dalam rangka penandatanganan fakta integritas pencegahan perkawinan anak dan dialog disiplin positif di Satuan Pendidikan Kunjungan Kerja Menteri Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Republik Indonesia Bintang Puspayoga ke SMP Negeri Tiga Kebasen dalam rangka penandatanganan fakta integritas pencegahan perkawinan anak dan dialog disiplin positif di Satuan Pendidikan Kehadiran Menteri Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Republik Indonesia didampingi Bupati Banyumas beserta istri Kepala Dinas Pendidikan Provinsi Jawa Tengah dan Kabupaten Banyumas Kepala Dinas Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak Provinsi Jawa Tengah dan Kabupaten Banyumas Kementerian Agama, MUI, Andi F. Noya dan lainnya Menteri disambut musik kentongan khas Banyumas dan tarian tradisional serta flash mob Ojo Kawin Boca Ya tadi kita sudah diskusikan Anak, apalagi anak yang menjadi korban ini tidak boleh di sekolah Anak tidak boleh mengalami kehidupan Makanya kami sudah sampaikan Ini ada berapa praktek baik Ketika anak, dia 12 tahun, dia 10 tahun, dia 10 tahun Ini ada praktek baik di sekolah Anak ini belajar dari Jangan sampai anak yang menjadi korban Masa depannya hilang Karena mereka kan punya cita-cita yang harus kita penuhi Nah ini makanya kami, Pak Bupati sudah setuju juga Karena disini ada kansus anak yang menjadi korban Kemudian harus keluar dari sekolah Bawa Bupati sudah memberikan kebijakan agar di sekolah Tergantung, karena anak itu kan harus kita aset Bagaimana rasa aman, nyaman bagi anak itu Apakah mereka akan memilih untuk di sekolah lain Atau memilih PKBS Itu tergantung Yang penting mereka tidak boleh di sekolah Dari Banyumas, Marnoto, Banyumas TV, melaborkan